Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo Saudara, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang telah rutin dilaksanakan Sudah 3 tahun Kegiatan ini bernama Bulan Bakti Karantina dan Mutu, Hasil Perikanan Seperti apa itu? Kita langsung saja kepada dua narasumber saya Bapak bisa dijelaskan ini kegiatan apa? Bulan Bakti apa sih ini? Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu adalah salah satu bentuk public awareness Badang karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap masyarakat Bagaimana mengkonsumsi ikan yang baik seperti itu Dan pemahaman terhadap sistem perkarantinaan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tujuannya ini sampai dilaksanakan sudah 3 tahun berturut-turut apa? Kalau kita melihat tujuannya ini ada dua Baik bersifat internal maupun bersifat external Kalau internal sendiri saya kira bagaimana orang-orang di dalam karantina itu memahami tugas dan fungsinya lebih jauh Yang kedua bagaimana mendukung visi kementerian kelautan dan perikanan Tercapai seperti itu Yang sifatnya external tentunya bagaimana masyarakat itu punya pemahaman dan kesadaran terkait dengan tugas dan fungsi karantina Tentu juga diharapkan nanti bagaimana masyarakat dan pengusaha itu bisa membantu Membantu mensosialisikan tentang arti pentingnya mengkonsumsi ikan yang sehat yang layak untuk dikonsumsi Seperti itu Pertujuan agar masyarakat dan stakeholder lain memiliki kesadaran Berarti kegiatan ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang ada di dalam KIPM juga Namun seluruh stakeholder yang ada di Gorontalo Kegiatan apa saja yang diadakan dalam bulan bakti ini? Kegiatan yang diadakan di KIPM Gorontalo ini ada 14 kegiatan Salah satunya adalah pelayanan publik Pelayanan publik itu kita layakkan selama seminggu Dengan mengangkat kearipang-kearipang lokal Ada namanya donor darah, ada namanya kucing klinis, ada namanya pengawasan di CKIB Ada penanaman mangrove, pelepasan ikan, pelepas seliaran ikan Pelepas seliaran ikan ini dalam hal ini kepiting Kepiting ini yang kepiting karena di Permeng Limanang KP 2016 itu terkait dengan Pembatasan terhadap kepiting yang bertelur yang dibawa undersize Intinya ada 14 kegiatan yang kita lakukan untuk tahun 2018 ini di SKIPM Gorontalo Ada 14 kegiatan, apakah 14 kegiatan ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun atau mungkin diubah dan diganti? Jadi kegiatan ini dalam setiap pelaksanaannya itu berbeda-beda setiap tahunnya Untuk tahun ini kami melaksanakan 14 ini itu ada yang sama dengan tahun lalu ada yang berbeda Jadi itu badan KIPM menetapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Tapi tidak menutup kemungkinan Unik pelaksanaan teknisi di daerah itu melakukan inovasi-inovasi Atau hal-hal yang diluar dari kegiatan yang sudah disebutkan oleh pusat Yang penting itu sesuai dengan apa yang menjadi tema bulan bakti Tema bulan bakti seperti tahun ini tema bulan bakti adalah Bagaimana gemah satu kata untuk meningkatkan konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat Jadi kita mengambil kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tema tersebut Kegiatan ada 14, pasti dari 14 itu ada beberapa yang menjadi andalan untuk tahun ini Yang menjadi primadona untuk tahun ini, kegiatan apa dari 14 itu? Kalau kita melihat dari 14 itu sebenarnya semua termasuk unggulang lah disini Memang kalau kita harus memilah mana yang lebih diutamakan Tahun ini kita ada namanya launching terhadap penggunaan kartu BKIPM Ini salah satu unggulang karena sesungguhnya ini penting untuk pengguna jasa Bagaimana mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah pengguna jasa yang resmi di karantina Jadi mereka punya kartu identitas yang bisa diladeni pada saat dia melakukan permohonan di karantina Karena sekarang ini kan menjadi penting karena kita tidak mau pengguna jasa itu berubah-ubah Jadi dia harus tetap, sehingga dia punya ID card tersendiri Itu yang menjadi sekiranya penting sekali Dan yang kedua yang tidak kurang pentingnya terkait dengan penggunaan pakaian adat Bagaimana kita mengangkat kearipang-kearipang lokal disini Ini juga menjadi penting karena Provinsi Gorontalo ini Mau tidak mau disamping kita berbicara masalah ikan Kita juga harus mengangkat kearipang-kearipang lokal Dan tentunya nantinya orang luar bisa melihat bahwa di Gorontalo ada beberapa kearipang lokal yang perlu dilihat seperti itu Saya tertarik tentang mengangkat kearipang lokal Tapi sebelumnya tentang kartu yang Bapak jelaskan tadi Apakah kartu itu hanya bisa dimiliki oleh para pelaku usaha saja Atau mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang lain Siapa yang bisa memiliki kartu ini? Terkait dengan penggunaan kartu BKIPM ini Ini hanya pengusaha saja Pengusaha yang sudah terdaftar dan terregister di kantor karantina ikan-ikan ini Dari isi daripada ID card itu disamping nama Jenis usahanya, alamatnya, dan jenis komoditi yang sering dilintaskan Ini menjadi penting karena begitu kita bertemu Oh kita sudah punya identitas terhadap orang ini Dan ini pada saat dia melakukan permohonan Begitu dia memperlihatkan identitas ikarnya itu Itu sudah terbaca Karena itu sudah ada di sistem Sistem yang ada di kantor Sehingga kita tidak mungkin lagi Kalau terjadi suatu ketika permohonannya ini palsu atau tidak Atau ada masalah barangnya ini Kita dengan mudah mencarinya, mentrisibilitinya Bahwa orang ini pemiliknya ini Karena itu sudah terdaftar Apakah ada ketentuan khusus untuk pelaku usaha yang bisa mendapatkan kartu itu? Mungkin sudah harus berkecimpung dalam dunia usaha ini selama beberapa tahun Atau mungkin untuk pengusaha baru pun bisa langsung mendapatkan kartu? Sebenarnya tidak ada standar yang mesti Tetapi ini menjadi penting karena kita harus mendata Seberapa besar sih, seberapa jumlah sih pengusaha perikanan yang ada di Gorontalo Yang pada akhirnya nanti ini menjadi bahan dasar Bahwa jumlah yang ada pengusaha yang bergerak di bidang perikanan jumlahnya sekian Karena di sana juga ada kategori perorangan Ada kategori perusahaan atau berbadang usaha Jadi dengan mudah kita menyampaikan data terkait dengan orang-orang yang terlibat Soal siapa yang bisa, saya kira semua orang bisa Sepanjang dia mau berbisnis di bidang perikanan seperti itu Tadi juga mengatakan bahwa ingin mengangkat kearifan lokal yang ada di Gorontalo Dengan menggunakan baju adat Gorontalo Apa sih mungkin orang di luar sana bertanya Apa sih hubungan antara mengangkat kearifan lokal dengan KIPM, perikanan? Ini menjadi penting karena kearifan lokal itu sesuatu yang harus dihormati Kita juga dalam berusaha atau berinteraksi dengan lingkungan Kita harus selalu memperhatikan kearifan-kearifan lokal Salah satu kearifan lokal yang harus kita kedempangkan Supaya kita bisa bagaimana kita bekerja berusaha di suatu daerah Dengan memahami adat istiadatnya Kalau kita tidak memahami adat istiadatnya Kemungkinan-kemungkinan itu ada hambatan di lapangan Sehingga nantinya mengetahui kearifan lokal Kita bisa dengan mengetahui bahwa kita tidak bisa berbuat seperti itu Atau juga hal lainnya mungkin yang paling penting Kearifan-kearifan lokal ini menjadi kekayaan yang harus dipromosikan Harus disampaikan Paling tidak pada saat event, event tertentu Jangan dilupa kearifan-kearifan lokal ini untuk ikut disertakan, dipromosikan Seperti itu Bapak setuju juga dengan pandangannya Bapak? Iya, jadi selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Stasiun Kenapa pekan layanan publik itu mengangkat kearifan lokal juga Maksudnya adalah untuk membuat suasana pelayanan publik itu menarik Tidak seperti biasanya Unik Tidak seperti biasanya, biasanya tidak menarik Bapak? Maksudnya sebegini Ya ada tampilan-tampilan Tampilan-tampilan seperti Ada perahu, ada dekorasi seperti ini Kalau biasanya yang ada disini ya hanya terkait standar pelayanan publik Yang terkait standar pelayanan publik Sehingga masyarakat menjadi nyaman Mungkin yang biasanya agak tegang, ini jadi senang Dan ujungnya mereka puas dengan pelayanan publik yang kita berikan Dari 14 kegiatan yang dilakukan, banyak sekali disitu melibatkan masyarakat Sebenarnya apa sih tujuannya untuk mengajak masyarakat banyak terlibat di dalam sini? Padahal kan sehari-sehari bisa, walaupun tidak mengadakan bulan bakti ini KIPM juga telah mengadakan sosialisasi dan datang langsung untuk monitoring Apa kelebihan dari bulan bakti ini? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan tujuannya itu Jadi memang bagaimana kita dengan adanya kegiatan bulan bakti ini Meningkatkan perang aktif masyarakat Untuk mengkampanyekan fungsi dari BKIPM Baik secara online maupun offline Karena sekarang memang yang orang sekarang bilang zaman no itu Jadi informasi-informasi itu harus memang cepat, tepat disampaikan ke masyarakat Nah dengan pelaksanaan cara-cara seperti ini BKIPM melihat setelah pelaksanaan sudah berjalan selama 3 tahun ini Dampaknya sangat besar Untuk memperkenalkan peran dan fungsi karantina ke masyarakat luas Jadi bisa dikatakan bahwa peran masyarakat di sini juga sangat penting? Peran masyarakat itu sangat penting Karena dia bersintual langsung dengan masyarakat-masyarakat lainnya Paling tidak dia sangat membantu kita mensosialisikan tentang tugas dan fungsi kita di karantina Yang terlepas dari itu tentunya juga paling penting bagaimana menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya mutu dan karantina Mutu dan karantina dalam arti bagaimana berusaha di bidang perikanan itu Selalu memperhatikan terkait dengan kualitas mutu produk perikanan Terlepas daripada tugas dan fungsi kita Setelah mengajak masyarakat memberikan mereka informasi dan mengharapkan agar mereka juga dapat mensosialisasikan ini kepada masyarakat lain Hasilnya apa? Apakah sudah mendapatkan hasil? Atau mungkin sekarang sudah dirasakan kabar baik untuk KIPM? Ya seperti tadi dijelaskan sepuluhnya setelah pelaksanaan selama tiga tahun ini dan terus berlanjut ini Karena memang dampaknya sangat terasa Jadi masyarakat sekarang sudah lebih mengenal karantina itu apa Bagaimana fungsinya Terus di mana kita harus mengurus untuk terkait perkarantinaan mutu dan hasil perikanan ini Jadi secara umum kegiatan pelaksanaan tindakan karantina dan mutu hasil perikanan Sekarang sudah berjalan lebih baik dan lebih lancar Jadi memang bisa dikatakan bahwa bulan bakti ini memang sudah memperlihatkan hasil yang nyata Makanya tidak salah jika diperhatahankan dan dilakukan tiga tahun berturut-turut Baik kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Jangan kemana-mana saudara tetap bersama kami di Sapa Gorontalo Sampai jumpa di video selanjutnya